Cimomo, oh my... Cimomo, Cimomo, ini tau gak namanya apa? Apa? Tukang Somai, Nyeburgot! Cakep! Oh my god! Udah kita bakal memasuki match yang pertama kali ini. Dari Royal Derby Team Onyx Esports VS RRQ. Tempun tangannya mana semua-sahabat-sahabat level aja? Habis semua ya meja caster sama Oji kali ini. Tapi Oji kamu ngasih gak sih satu hal? Apa tuh saya? Albert itu duduknya di tempat scene loh. Lah iya kan dia hypercarry-nya Bang. Oji kamu benar. Kenapa sih kamu tuh gak bisa menangkap... Oh iya benar beda ya kemarin. Kamu tuh kenapa sih gak bisa menangkap adanya makna seperti makna TV kita? Iya benar juga ya. Ada makna tersirat dia duduk di situ. Oh iya 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 benar-benar. Tapi iya benar loh kemarin si Whisky gak duduk di situ. Oh iya benar juga. Iya kan? Whisky duduk di tempatnya si Lemon? Enggak. Iya iya iya. Ih ampun deh. Whisky itu di samping Joss ya kemarinnya? Iya. Mungkin dia di samping Claire Raraki aku lupa lah posisi. Dia gak duduk di tempatnya Shin. Nah ini berarti pertanda. Ini berbeda dengan biasanya. Iya. Raraki Hoshi biasa ngeban Kufra. Atlas. Tapi kali ini dikasih. Malah Raraki Hoshi dia mengamankan Volpa. Volpa dan Volpa dan juga Yu Shin Shin. Iya sedangkan dari si Onik kita lihat sudah ada Yunanis juga yang akan dibuang. Dan dari Onik mungkin mereka biasa ngebuang ke arah Yu Zhong juga. Apakah Yu Zhong nya akan dibuang kali ini? Atau justru ke arah Selena yang sudah tiga kali dibuang. Dan tapi Luoyi nya. Mungkin dari tim Onik mereka juga gak mau ada permainan supportnya yang baik sekali dari seorang Finn ya. Terutama. Bukan hanya itu aja. Luoyi bukan hanya digunakan oleh seorang Finn. Tapi juga Rian benar-benar luar biasa menggunakan supportnya. Dan Finn kali ini lebih memilih untuk terhadap Yu Zhong terlebih dahulu. Kalau satu offlaner yang mungkin kuat. Nah kemarin tuh aku. Kenapa? Sampai prediksi kan. RRQ itu kalau misalnya daya dobraknya pengen kuat tuh biasanya dia bakal pakai hero-hero tabrak. Iya. Seperti Yu Zhong ini yang sudah diambil. Yu Zhong. Dia bakal pakai Yu Zhong. Dia bakal pakai... Esmeralda. Enggak gak dia pakai Kagura. Kagura. Kalau untuk nabraknya dia pakai Kagura atau enggak Parsa. Nah di samping eh di tengahnya itu biasanya Ling. Ling ya? Kalau enggak Lancelot. Widi. Apalagi Albert yang kita tahu hero signature nya waktu di UMDL Lancelotnya licin banget. Tapi ternyata dari Onyx mereka sudah mengamankan Khalid dan juga Selena. Yes bener banget. Tapi harusnya untuk kali ini. Dari tim RRQ harusnya mengamankan satu buah Atlas terlebih dahulu dibandingkan Atlas nya harus diambil oleh tim Onyx Esports. Ingat Onyx Esports hanya seorang RASI. RASI salah satu top global dari Indonesia. Supreme juga. Atlas. Atlas nya kalau dipakai RASI buset itu bukan gurita lagi itu. Jadinya apa? Squidward. Kenapa jadi Squidward? Puset. Menyebalkan. Menyebalkan. Oh iya bener juga. Squidward nyebelin gak? Iya nyebelin. Nyebelin banget. Nah itu dia. Dan Onyx Esports kali ini seperti yang akan mengamankan Kufra sebelum di band. Kufra. Wih langsung gila. Oh Ji mau kenapa hari ini? Nah Kuh. Masuk angin ceh. Masuk angin. Kembung aku. Kamu masuk angin jadi malah lebih smart ya. Dari tadi kemung-kembung aku sumpah loh. Oke sudah mengamankan Kufra kali ini sebagai salah satu hero inisiator yang cukup baik banget ketika mau membuka war nya dari sisi Onyx Esports. Bisa masuk dengan Tyrant Reigns dan juga bahkan ada Tyrant Reigns dan juga ada Tyrant Reigns yang bisa menghentikan pergerakan dari teman-teman RQ Hoshi. Langsung diamankan saja sama Onyx Esports karena ini udah memasuki band yang ketiga. Nah untuk kali ini. Wow dia ngamanin sampingnya untuk Lemon, Alice. Tapi aku kira Onyx Esports bakal ngamanin either itu lancelat atau gak link. Ke arah hypercore nya ya. Ya terus diambil. Kan setelah dia nge-band dia nge-pick duluan kan? Iya dia mau nge-pick. Ya nah aku kira seperti itu tapi ternyata tidak. Ternyata disini dari tim Onyx Esports lebih memilih untuk mengamankan sampingnya. Lemon kemungkinan besar bakal diprediksi menggunakan Alice dan Semeralda. Nah diamankan kali ini tidak ada Semeralda untuk tim Onyx Esports. Untuk seorang Rian eh sorry untuk seorang Boots tidak ada. Sedangkan masih terbuka untuk Tamus dan juga Chow dari sisi samping juga. Marah pemain dari tim Onyx Esports harus mengisi dengan baik. Karena kalau tidak ini bakal jadi pressure. Ingat Finn kalau menjadi support dia selalu berada di posisi yang bisa dibilang. Apa ya apa Aci kalau misalnya stalker apa Aci? Stalker bahasa Indonesia nya. Mengikuti dari belakang. Bukan mengikuti, membayang-bayangi. Membayang-bayangi. Astaga makhluk saya kan orangnya kayak ngelan-ngelanan ya. Membayang-bayangi pergerakan dari offlaner. Lihat deh nanti tuh ini kalau LJ ini dia pakai tank. Dia pasti berada di dalam bus yang dekat offlaner dari musuh. Untuk menghover untuk tahu buka vision dan kalau Finn pakai support juga begitu. Cuma bedanya terkadang LJ itu lebih sering di arah top lane. Iya dia jarang banget ke arah bawah ya. Finn di arah bottom. Nah itu di rumput-rumput itu yang bahaya itu loh. Dan wow. Guinevere kah kali ini tapi Link. Nah gak harusnya Link. Kalau gak Link lancer loh seharusnya. Kalau aku sih kayaknya lebih prefer ke arah Link sih. Ini bisa di combo-in dengan ini offlaner dari seorang Kagura. Dan untuk stand line-nya. Guinevere. Lemon pakai Guinevere bro. Yakin aku buset dah. Iya itu udah pasti 100% lah ya. Yes dan kali ini dari timo di Key Sports. Butuh satu buah hyper carry. Apakah lang slot akan digunakan oleh sorosan. Roger kah? Roger, iya Roger terbuka sangat bebas. Roger capable banget untuk fight one by one situation dengan seorang Yujong. Tapi kita masih menunggu apakah. Atau ada Harit lagi? Hmm Harit boleh. Cuma satu. Kalau misalnya Haritnya ketepok. Sama Guinevere. Guinevere. Aku sih prefer Roger. Roger. Iya aku Roger. Oke. Kan dia kuat one by one. Dia lemon nih ketemu Roger. Lalu digarok meninggoy. Apalagi kalau misalnya sampai game ini dibawa ke arah late game. Onyx ini udah bisa dibilang cukup kuat banget. Mereka punya tamu. Mereka punya Khalid juga. Dan yang pastinya Roger akan menjadi jaminan buat Onyx Esports di arah late gamenya. Oke. Mereka kuat banget juga dari sisi early nya. Bahkan sampai ke arah mid game. Itu Yujong aja udah bisa dibilang kayak bakal coba untuk nabrakin semua member-member dari Onyx sendiri. Oke. 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 Tenggara dan juga Ling ini bakal menjadi kombo yang baik banget. Bersama dengan Atlas sih kalau mau tahu. Baiklah. Baiklah. Baiklah Sobat Mobile Legends. Ini adalah laga pertama dari Royal Derby. Dan gue minta Ranger Mas dan juga mau coba meminta buat Sobat Mobile Legends di like sekarang. Dishare juga karena kasih tau ke temen-temennya dan menyaksikan sendiri. Menjadi saksi siapa yang akan menang di pertandingan pertama dari Royal Derby. MPL Season 6. We on this. Iya dan ya pastinya di share ke semua teman-temannya. Kasih tau kalau misalnya match penutup kita untuk minggu yang ketiga. Ini juga gak kalah serunya. Gak kalah intensenya. Royal Derby akan langsung kita mulai kali ini di game yang pertama antara Onyx. He's watch melawan RRQ Hossi. Oke dan tentunya masih dipadu oleh Ranger Mas dan juga Momocha. Dan inilah pertandingan pertama di minggu kedua. Di hari yang ketiga. MPL Season 6. Mana suaranya? Alright. Dan nanti Mates di arah top lane bakal mencoba untuk memberikan tornado strike-nya. Kita lihat bernyoget riak dengan pasir dikasar oleh seorang Rashi dan Lemon di arah bottom lane. Bakal one by one situation. Dan LD bakal membantu pergerakan dari seorang yang teman masih mau lebih dragontel dikeluarkan. Dan kali ini anti Mates dengan pasirnya harus mundur Momocha. Iya gak akan terlalu memaksakan juga. Sedaknya mencicil terlebih dahulu. Dan dengan adanya quicksand guard yang bisa kita bilang. Ini bakal bikin anti Mates lebih sustain lagi untuk tim 4. Dan bahkan escape-nya juga bakal lebih aman ya. Tapi ternyata masih ada desert tornado. Yang dikeluarkan anti Mates mengarah ke arah seorang R7. Ini bener-bener di push habis-habisan sama anti Mates. Kita udah tau ya. Anti Mates nya adalah salah satu off laner terbaik di Indonesia. Salah satunya bener. Yang mainnya agresif banget. Iya sebenernya banget. Dan bakal coba dipaksa R7 juga adalah salah satu off laner terbaik di Indonesia. Dan kali ini dua mekannya cukup tinggi. Dan buat kalian semua yang mau nonton ini MoTV bisa nonton MPL bareng sama Marsha. Dan kilubin ada juga Emperor. Dan anti Mates. Tengah darah di arah top lan. LG harus mundur. Liat di satu nadonya. Darvin bakal coba dipaksa masih ada Flea. Kali ini tidak berhasil mendapatkan first bloodnya. Sedangkan Albert tertinggal satu level dari seorang Sun Street. Iya masih belum ada first blood juga. Masih belum ada yang tumbang. Kali ini di satu menit kita yang pertama. Archie Hoshi dan juga Onyx. Mereka bisa dibilang kayak sedikit bermain lebih aman. Albert juga belum level 4. Dan baru saja kali ini ya. Mendapatkan levelnya terlebih dahulu. Aku tadi lupa bilang. Kenapa tuh? Aku telah memprediksi bakal. Tidak ada first blood kemungkinan besar sampai level 4 dari tanknya. Sampai tanknya level 4. Harusnya. LJ bersama ya. Jadi kali ini MoTV dan Lemonnya juga sudah mulai datang. LJ harus sedikit mundur dengan perfect matchnya. Dan dari Lemon pun tidak akan memasakkan. Masih level 3 juga. Dari Rashi dan bahkan dari bootnya. Oke. Kali ini kita masih menyaksikan di arah bottom lane. Para pemain dari tim Arad Yohoshi juga. Ini kayaknya Albert tidak mau terlalu terburu-buru. Bermainnya lebih aman. Karena memang dia butuh menemukan tempo di melantari. Eh tapi ini yang operasi. Dia seperti arah teranggi dan Finn. Tidak berhasil menambahkan first blood dari seorang Sun. Tough boot telah dikeluarkan oleh seorang Boots. Tandanya di arah bottom lane. Boots bakal lebih sustain. Melawan seorang Queeniever. Tapi Rashi. Di sini Rashi bakal coba untuk mengeket. Akankah ada Albert yang akan coba diambil. Tapi para pemain dari tim Onyx Esports. Gak ada yang compete. Gak ada yang melakukan instasi di arah mid lane. Oleh para pemain tim Arad Yohoshi. Iya. Aku penasaran sih. Albert tuh deg-degan gak ya? Off cross lah. Udah off cross. Off cross banget. Iya. Gimana gak mungkin gak deg-degan di arah top lane. Ini sama-sama tinggal mengadu mekanik dari kedua pilah. Dua pihak. Dua pihak. Tapi Drian bakal coba untuk mengganggu ini pergerakan yang luar biasa dari Drian. Kenapa? Karena Finn kalau menggunakan support juga seperti ini. Tapi Finn ini agak sedikit berbeda. Iya. Finn lebih memilih untuk meng-cover seorang Albert. Apakah ini adanya babysitter untuk seorang Albert? Karena biasanya Finn di menit-menit segini. Linknya dari tim Arad itu bakal farming, bakal rotasi. Dan Finn bakal berada di arah bottom. Atau enggak LJ udah siap untuk di arah top lane. Untuk bantu dari off laner ya. Dan Lemon di arah bottom lane. Mengeluarkan satu buah magic time. Ada boss. Bakal coba dihajar. Ada satu buah lemon top lane. Bakal coba dihajar. Ada empat. First blood didapatkan oleh seorang Lemon di arah bottom lane. Tukang soma yang nyebur god. Oh my god. Area Ki Hoshi yang berhasil mendapatkan first blood terlebih dahulu. Iya. Setelah diamankan di 3 menit pertama. Tapi kali ini Rashi mulai maju dengan area Tyrant Rage. Dan bahkan yang Lemon pun harus down. Di area bawah kali ini. Tapi di area atas ternyata terkenasan dari seorang R7. Anti-Made masih mau lebih dan masih punya Black Dragon Pop. Tapi enggak bisa menyelamatkan dirinya. R7 harus down di area atas. Di setor Nado bener-bener berjoget Ria. DJ Khalid di arah top lane. Bener-bener membuat permainan yang luar biasa. Tapi retribusi berhasil mendapatkan Albert. Hingga over tengkar seorang Rashi. Albert udah di arah belakang. Tapi Albert tahu dia enggak bakal compete untuk team fight. Kalau dia bakal memaksa masuk. Dia bakal bisa ditumbangkan oleh seorang Rashi. Yang memiliki bouncing ball. Ararku tertinggal 3 poin untuk kali ini. Ritmenya belum ditemukan oleh tim Ararku. Tidakkan para pemain dari tim Ararku di area top lane. Mau coba memaksa karena DJ Khalid. Tapi tempat soplet langsung ke arah belakang. Tidak ada yang terkena sama sekali. Sedangkan anti-match dengan quicksand-nya masih damai amat. Sentosa di area top lane. Iya dan kali ini dari Albert. Kita belum melihat inisiasi. Atau misalnya bisa dibilang kayak salah satu poin. Dapatkan tetapi ternyata Albert-nya udah mulai dicicil oleh seorang sans. Dan sudah langsung di cover oleh LJ dan juga Finn kali ini. Cukup struggle permainan dari tim Ararku Hoshi. Nah kita bakal lihat sisi sampingnya. Uh Ararku Hoshi R7 versus Boots. Terus nih kalau lawan anti-match tuh hat-nya lebih mantep nih. Dia berhasil seperti ini. Karena dua-duanya adalah dua player high mechanical. Yang berada di sisi samping. Tapi untuk kali ini anti-match lebih diunggulkan dibandingkan seorang R7. R7 dipecahkan sampai rotasinya harus ditukar. Dengan seorang lemon. Iya dan kali ini dari ekstansnya udah mulai. Taunting-taunting dan bahkan dari Albert. Masih cukup bermain dengan aman. Dia benar-benar pasif banget sih pergerakannya dari seorang Albert. Kalau misalnya memang kita bayangin sama Finn. Finn mungkin di ketiki level 4. Dia udah coba untuk tempest upgrade ke arah siapapun yang bisa dia culik gitu. Tapi kali ini Albert bermain lebih pasif ya. It's okay ini adalah debutnya dia. Iya dia gak mau sampai bikin satu kesalahan. Ini butuh tempo tapi Boots bakal diharap atap lemak. Coba dihajar dengan tempat topless. Lagi-lagi dan lagi Albert gak berhasil mendapatkan poin kill. Dua poin kill yang dapatkan Ararku Hoshi. Dan lihat ini salahnya rogernya. Dapatin satu buat poin tambahan. Albert berhasil mendapatkan satu support. Tapi LJ bakal mengarahkan oleh seorang Sun. Dan tidak ada tempo soplet untuk kali ini LJ. Damage yang tau sakit dan flicker. Harus dikeluarkan. Ya ampun. Damagenya besar banget dari seorang Sun. Turtle Resurrecting Sun. Iya dan bahkan LJ pun tadi gak punya Fatal Link juga. Sampai akhirnya tidak bisa mengikat dua personal dari Onyx. Biar remade tapi kali ini sudah ada rejingsan sampai muka. Unti match bakal 1v1. Dengan Lemon yang harus tumpang kali ini. Di area jungle dari tim Ararku Hoshi. Lemon gak bisa berbuat banyak anti match. Memberikan pemainan yang luar biasa. Sebagai offlaner. Yang sudah dikira memiliki high mechanics. Sore. Sedangkan replay by us. Kita lihat. One by one situation kali ini. Yang pertama. Yang salah. Kita. Ya kan. Di mana match dengan lawannya Seven. Iya di area atas. Dan segera banget. Dan harusnya Turtle udah diarmankan. Oleh tim Onyx Sport. Turtle yang kedua. Harusnya ya. Jadi segera banget. Kali ini para pemain dari tim Onyx eSports. Mereka lebih umpun dari T-Point. Dan Seven harus tabat. Yang pemain terlalu terburu-buru. Lihat. Dia langsung kabur ke arah belakang. Kenapa? Karena. Dari Siki. Lo. Harusnya menang Boots dibandingkan F7. Ya apalagi mereka juga dari Onyx eSports. Udah. Mendapatin dua oksesif turat. Ini bakal menambah pundi-pundi mereka. Perbedaan network kali ini. Sekitar 2 ribuan. Dipegang oleh Onyx eSports. Dan ini harus berhati-hati dari Arki Hoshi. Mereka gak boleh sampai ke bawah. Tapi terkena stun kali ini. Drian nih Abyssal Aero yang connect. Tapi masih ada Deviantron. Dan Bang langsung bertukar ke arah. Bahwa putusnya. Pindah lagi ke arah atas pinnya. Terjebak gak bisa. Berbuat banyak. Setelah ada stun. Dan juga Abyssal Aero yang keluar dari seorang Drian. LJ harus mundur bersama dengan Albert. Oh. Kita lihat para pemain dari tim Onyx eSports. Mereka menjaga blue buff dari para pemain dari tim Arar Kiyoshi. Dan ingat. Ling tambah blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Eh. Tapi setelah itu dia berhasil diambil oleh Albert. Sats kali ini hanya mengamankan red buff-nya saja. Denk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk-benk. Gak bisa kemana-mana. Sats berarti menambahkan triple kill. Sats udah gak Sats kali ini. Iya setelah tidak adanya blue buff yang diambilkan sama Albert. Dia gak bisa nge-spam skill-nya. Dan bahkan tadi dia juga gak punya TPS Off Blade. Jadi ketika mulai dibuka sama Onyx eSports. Dari Arar Kiyoshi mereka telah memaksakan keadaan juga. Mereka harusnya tadi mundur sih kalau menurut aku. Iya harusnya udah mundur. Setelah adanya Outer Tourade yang didapatkan sama Onyx eSports diarahnya. Dan di match-nya tumbang mundurin aja. Dan di pasal Sats itu bener-bener perkasa banget. Dan fakta menariknya adalah Gugini Park pertama kalinya muncul di ambient season ini. Digunakan oleh Lemon dan di match kali ini. Iya. Jadi kali ini dari tim Arar Kiyoshi mulai ditukul-bundur oleh Onyx eSports. Lihat Sats nya. Basic Attack masih sempat taunting-taunting dengan recall-nya R7. Banget coba dikikil. Kita sakit banget dari seorang Sats. Kalau kita lihat dari item-nya sendiri. Endless, Windtalker, Raptor. Sedangkan dari R7 di kalemperasi. Banget coba dihajar. Masih ada flickerasi. Banget coba membalikan keadaan. Langsung mengarah-arah. Seorang R7 dan lihat. Ya ampun banget coba dihajar. Lemon dan R7 yang gak bisa berhasil. Damage terlalu besar. Sats menembak. Haki Lemon tapi Lemon belum bisa menerimanya kali ini. Lemon masih menjadi dapatan hati. Tapi lihat gila. Oh my god. Ilang Sats. Riko-Riko di depan sana. Dia gak peduli raja dari segala raja berada di depannya. Gila dia sampai dive masuk ke dalam base dari RQ Hoshi. Meskipun sempat gak ngedapatin. Lemon yang tadi tipis banget. Tapi dia masih bisa dapetin R7 dan juga LJ. Yes. Dia bakal coba. Bakal para pemain dari tim Onyx. Bener-bener ngamanin blue buff yang gak dikasih angkutin sama sekali. Dengan bakal dikasih blue buff terlebih dahulu. Tak ragu kali ini harus mengakui keperkasan dari tim Onyx Esports. Iya. Dan perbedaan ini cukup jauh banget. 8.000 di menit yang hampir menit ke-10. Dan itemnya ini bener-bener diunggul riba dari sisi Sun sendiri sebagai Roger Windtalker. Endless Battle. Mertanya dia punya skill damage. Dia punya 10% lifestyle physical. Dan juga punya 40% attack speed dari Windtalkernya. Raptor Masset. Dan kalo kita liat dari Link sendiri baru jadi Endless Battle aja dan juga Raptor Masset. Mengarah ke arah The Light of Despair. Berseker. Berseker harusnya. Atau berseker puri? Aku nonton aku berseker. Oke. Dan dari liat geliannya udah punya blue buff juga sansnya. Bakal coba untuk nungguin kali ini tapi mulai dibuka visionnya oleh seorang Finn dengan payungnya. Dia nunggu blue, dia nunggu red buff. Iya dia nunggu red buff. Karena red buffnya dia udah dikasih anti-mage. Mau gak mau dia harus tukar dengan antara red buffnya. Lord resurrecting soon. Tapi sepertinya red buffnya bakal coba dikontes oleh para pemain dari dia Mara Arqiu. Iya, banget. Mara Arqiu kali ini kita liat udah ada Bapak Alon menekor. Masuk untuk pertama kalinya di Royal Derby. Lihat Azimuth langsung zoning out. Lemon mengeluarkan para trackway man. Tapi kali ini Lemon langsung coba digarung. Dan lihat pasal lirat kelima. Oh, kenali. Langsung lemon komen karena belakang tidak tidak dididih. Dan para pemain dari timoni masih berkasas. Sun mau lupi. Single kill. Oh my god bisa dapet maniap kah? Bisa dapet maniap kah? Terlalu dalam sepertinya permain dari seorang Sun. Kalkulasinya kalau menurut aku agak sedikit miss juga disitu. Karena Air 7 dia udah punya bloodlust juga. Dan ini bagus banget. Manalingnya bagus banget. Tapi permasalahan ya damage dari tim Onyx ini lebih besar menurut aku. Lihat Sun nya masuk dive-in. Lalu ngedapetin Albert. Dan Air 7 ya masih bisa nge-pick off dan nge-balancing kemana. Lihat dari seorang Albert. Bener banget. Kita lihat disini para pemain dari tim Haraki, Hoshi. Mereka udah terseok-seok. Mereka gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Tadi lemon memang ngeluarin violet requiemnya. Karena dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan lihat para pemain dari tim Haraki, Hoshi, Albert. Bakal coba mendapatkan 1 buah bulu bapak di cover oleh 3 orang lainnya. Albert sampai harus di cover oleh 3 orang. Menurutkan Albert masih belum punya daya dobrak kali ini. Rashi dicoba untuk mengarah seorang lemon. Dan lihat lemon tersisa setengah darah. Dan Albert sudah dapat bersengar furry-nya. Iya bersengar furry. Sesuai dengan predisi dari Mas kali ini. Tapi Onyx Esports mereka udah menjaga di area jungle dari Lord sendiri. Mereka gak mau sampai ada 1 momen yang bisa membuat Hoshi membalikkan keadaan. Kali ini Lordnya juga udah di enhance. Dan 10.500 dipegang sama Sans sendiri. Bener banget. Sans bakal menunjukkan BOD. Harus sekali ini lihat dia udah punya sayap juga. Dan Sans bener bakal terkasak banget. Mungkin yang besar bakal 1 by 1 situation dengan seorang. Ini langsung ada di follow-up oleh seorang Rashi. Tapi please dikeluarkan. Albert tidak bisa mendapatkan dengan retribution-nya. Terlalu terlambat. Albert harus berkembang sekali ini. Iya. Dan Lordnya berhasil diamankan oleh Onyx. Hampir aja ada kontes yang dilakukan sama Finn dan juga Albert. Tapi sedikit terlambat juga. Sehingga membuat teman-teman dari Rashi Hoshi mereka mau gak mau harus jaga kandang sekarang. Iya, iya, iya bener juga. Kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka bener-bener memimpin dari leaning page-nya. Bang. Dari Rashi Hoshi mereka gak dapetin satu objektif ternyata di Onyx Esports. Yes, bener banget LG terkena damage. Sampai gak di follow-up oleh seorang Onyx Esports. Karena dia tahu. Membuang spot untuk seorang LG. Bakal menjadi malah petaka untuk mereka dan Ati Match. Bakal udah siap-siap untuk melakukan badai pasir ke arah belakang. Dia bakal coba udah mulai dikeker. Pemain tim Onyx udah melihat. Bapak-balut yang terhormat udah mulai menuju ke arah ini. Diter tarik. Pemain dari tim Onyx Esports. Bakal menuju ke arah top lane. Satu. Ada abis alroh. Gak ada yang meraih siap apapun. Ini bitannya bakal coba dicolek. Kali ini banget sama dipaksa. Rasimu coba untuk mengeker. Karena belakang tahun Ati Match. Lama-lama dia masih. Dan kita jadi dirimu. The bot selling! Dikuangkan kali ini. Lanjut sama di komentar pada-para pemain dari tim Onyx Esports. Dan tepuk memakan terlambatnya. Dabal kill dan lihat RRQ. Kehilangan 3 player! 4 player! Dan kali ini masih bisa survive RC1! Oh my god, terlihat punya triple kill! Oh my god, tu kan sobat ini Burgot! Oh my god, Onyx Esports masih mendapatkan poin pertamanya. Oh my god, Onyx Esports masih mendapatkan poin pertamanya.